Halo sobat badai semuanya balik lagi kalian sama aku X badai pastinya yey oke kawan-kawan di video kali ini kita akan membahas tentang apa aja yang bakal hadir di update Free Fire 16 November 2022 atau hari ini ya temen-temen jadi hari ini maintenance kalau di tempatku itu jam 12 ya karena Wita mungkin di tempat kalian itu jam 11 karena WIB atau kalau kalian di Indonesia Timur ya jam 1 temen-temen nah untuk jam downloadnya ya udah pasti siang itu udah bisa di download tapi untuk dibuka servernya itu biasanya setelah maghrib atau di atas jam 7 temen-temen biasanya baru dibuka dan bisa dimainin ya udah nggak usah lama-lama apa aja yang ada di update Free Fire hari ini kita akan membahasnya satu persatu let's go yang pertama ada mode bola atau mode mini soccer nah mode ini hanya ada di social zone ya dulunya itu di training nah di mode ini itu kita bisa memilih ya yang pertama itu penyerang atau pertahanan nah terus disini untuk menggerakkan bolanya ya bolanya yang besar itu kita menggunakan senjata yang nggak tahu ini apa namanya ya temen-temen yang jelas menggerakannya menggunakan ini nah terus ya kita golkan sampai gawang seperti itu jadi kita tunggu aja kehadirannya nanti malam yang kedua ada senjata baru yaitu senjata shotgun trogon namanya shotgun ini paling unik temen-temen karena bisa dua mode yang pertama itu mode shotgun pastinya dan yang kedua adalah mode pelontar wah kurang OPH bisa mode shotgun bisa mode pelontar nah kalau mode shotgun ini isi pelurunya itu 12 sedangkan kalau dalam mode pelontar isi pelurunya itu 5 jadi 12 peluru ditembakkan reload isi lagi 12 gitu temen-temen ya dan untuk kekurangan dari shotgun ini tuh reloadnya lumayan lama ya seperti M1014 tapi kelebihannya disini tuh damagenya aku yakin sakit banget temen-temen ya karena aku udah nyoba di advanced server kemarin dan shotgun ini tuh keluarnya kalau dalam mode shotgun itu tiga peluru tiga peluru temen-temen ya jadi sekali nembak dar 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 habis itu nembak lagi dar 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 gitu temen-temen ya jadi tiga peluru tiga peluru seperti itu yang selanjutnya sekarang ada loadout di mode class squad temen-temen jadi yang pertama ini langsung aja yaitu bonfire fungsinya adalah untuk regenerasi HP atau EP untuk teman satu tim ya pemain akan mendapatkan tiga bonfire di awal game dan durasi pakenya itu bonfire nya cuma 10 detik ya temen-temen lanjut yang kedua namanya adalah airdrop aid disini fungsinya pemain akan mendapatkan 300 koin dari airdrop tersebut oke jadi airdrop ini udah ada sih sebenernya terus yang selanjutnya ada secret glue namanya oke fungsinya pemain bisa membuka toko rahasia yang isinya buff seperti misalkan MP5 di upgrade 3 gitu temen-temen ya terus shotgun mungkin atau SG2X ya kan pokoknya yang isi-isinya random gitu terus ada bounty token nah sama di ini nih sama seperti di map besar temen-temen ya pemain akan mengaktifkan dulu bounty di awal game ya sama seperti kita akan mengaktifkannya kalau di map besar itu di pesawat terus 90 detik pertama pemain akan mendapatkan lebih banyak koin ketika melakukan eliminasi jadi 90 detik itu ke dalam 90 detik pertama kalau kalian banyak mengeliminasi orang kalian bisa mendapatkan lebih banyak koin dan bounty token ini hanya bisa digunakan sekali di awal game jadi cuma di ronde satu aja lanjut ada armor crate berguna untuk mengembalikan kerapuhan armor dan helm setiap awal round biasanya kan kalau kalian habis perang tuh helmnya pecah terus face nya juga pecah nanti di setiap roundnya kalau kalian pakai ini itu bakal reset atau full lagi kayak di awal lanjut itu ada supply crate untuk mendapatkan berbagai item temen-temen ya kayak matki terus ada peluru mungkin gitu temen-temen ya sama seperti supply yang ada di map besar lanjut ada leg pockets digunakan untuk membawa 5 glue wall tambahan jadi gunanya ini adalah untuk membawa 5 glue wall jadi tidak mengurangi tas kalian sama sekali tapi sebenarnya di CS kan tasnya tak terbatas ya temen-temen kita lihat nanti lah ya di update-an sore ini lanjut yang terakhir ada scan gunanya adalah menandai seluruh musuh pada zona pertama namun kekurangannya hanya bisa digunakan ke pemain yang pakai scan ini jadi temen-temennya itu nggak bisa lihat cuma dia doang sendiri yang bisa melihat seluruh musuhnya seperti itu yang selanjutnya shotgun sekarang bisa di upgrade atau dipakaikan chip ya jadi shotgun M1014 sekarang tuh bisa di upgrade temen-temen ya nah ini dia nih chip 1 itu menambah 15% akurasi dan jaraknya menambah 15% wuhh jauh ya terus chip 2 itu menambah 20% akurasi dan jaraknya juga 15% dan chip 3 atau chip yang terakhir yaitu menambah 30% akurasi dan jaraknya 15% wah jadi kayaknya bakal kepake sih M1014 sekarang temen-temen ya kalau di update-an yang sekarang ini kan itu harus deket banget biar sakit temen-temen mungkin kalau di update-an selanjutnya ini ini bakalan banyak yang pake sih harusnya yang selanjutnya ada launchpad mini nah launchpad ini tuh sama seperti kayak glue wall kayak granat temen-temen bisa dibawa kemana aja dan bisa ditaruh dimana aja cocok untuk buat naik tempat tinggi buat kalian yang suka ngendok atau atur strategi dan bisa berpindah tempat saat terkena sandwich gitu misalkan kalian dalam zona mau masuk zona kalau kalian punya launchpad ini kalian bisa gunakan dan melontar masuk ke dalam zonanya nah tapi launchpad ini cuma bisa digunakan 4 kali jadi cocok banget buat kalian main squad ya jadi 1 untuk 4 orang seperti itu lanjut ada sedikit update-an pada cross-air temen-temen ya cross-air itu titik tengah pada aim ya jadi cross-air sekarang itu lebih diperjelas ya temen-temen biasanya kan pudar-pudar gitu sekarang itu titiknya putih jelas banget jadi ini sangat membantu buat kalian pengguna sniper ya jadi buat kalian yang snipernya itu noskop ini bakalan kepake banget ini aim ya eh sorry ini cross-air yang selanjutnya ada sistem penguasaan senjata nah di dalam fitur ini kalian bisa melihat senjata mana yang sering kalian pakai dan sejago apa kalian memakainya nah selain itu di dalam fitur ini kalian juga bisa mendapatkan skin senjata permanen ya jadi itu ada dibawahnya itu ada peringkat-peringkatnya nanti kalau kalian udah sampai ujung itu kalian bisa mendapatkan senjata permanen temen-temen lanjut disini ada map baru bernama ice ground nah map ini tuh cuman ada di satu mode yaitu mode lone wolf atau mode bayuan nah map ini dihadirkan untuk menyambut awal natal nanti temen-temen lanjut ada buff dan nerf senjata buff dan nerf karakter nih nah ini nih banyak banget kita nggak bisa bahas satu-satu nanti kita lihat aja langsung di dalam in-game tapi yang jelas yang paling sakit itu ada di VSS terus Desert Eagle sama M500 di Desert Eagle tuh kalau kalian headshot headshot itu udah nggak langsung mati lagi temen-temen di M500 juga headshotnya itu dikurangi jadi nanti kita lihat aja di training temen-temen ya lanjut ada mode zombie hunt nah mode ini tuh sama seperti zombie yang dulu jadi main beberapa ronde nanti terakhirnya itu melawan boss cuman disini nih belum tau ya ada hadiahnya atau nggak nih temen-temen kita lihat lagi nanti yang terakhir ada pet baru naga nah waktu di advanced server pet ini tuh masih belum jelas skillnya apa namanya apa tapi di konfirmasi dari Instagram Free Fire BGID pet ini bakalan resmi rilis nanti malam ya atau hari ini 16 November tahun 2022 oke jadi mungkin segini aja ya temen-temen update-an apa aja yang bakal hadir di Free Fire hari ini 16 November 2022 kita tunggu aja kehadirannya nanti sore semuanya ini temen-temen bisa kalian coba satu persatu oke aku X Badai sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax